Terima kasih telah menonton! Sejak dari kecil, dia tidak kenal mamah dan papanya. Poleng kalau tinggal harus pindah-pindah. Padahal dia anak yang baik lho. Poleng cuma perlu tempat untuk tidur dan cari makan aja lho. Untuk bertahan hidup, Poleng selalu mencari sisa makanan di tempat sampah, warung makan. Berharap ada sisa makanan yang bisa dipungut. Atau ada manusia yang baik memberinya makanan. Sampai suatu hari saat Poleng sedang tidur pulas di depan minimarket, lalu tiba-tiba... Ya ampun! Si Poleng gak sengaja terlindas truk yang mau antar barang ke situ. Astaga, Poleng! Kasian banget hidup kamu. Udah gak punya orang tua. Sekarang malah kecelakaan. Tolong! Tolong! Aduh, gimana ini? Tungg ada orang-orang baik yang bawa Poleng ke klinik hewan. Tapi sayangnya, luka di kaki Poleng yang udah beberapa hari lalu membuat kakinya busuk. Dokter memutuskan untuk memotong kaki Poleng karena lukanya parah sekali dan bisa membuat Poleng meninggal. Ya Tuhan! Menyedihkan sekali ya kamu, Leng. Gak apa-apa ya. Yang penting kamu selamat dan bisa sehat lagi. Setelah dioperasi, karena Poleng tidak punya rumah, akhirnya Poleng dibolehin tinggal di shelter kucing yang ada di rumah sakit. Kondisi kaki Poleng sekarang udah sehat. Meski tinggal tiga kaki saja. Dan jalannya jadi pincang. Tapi Poleng tetap semangat. Dia sekarang hidupnya lebih terurus di sana. Apalagi ada bapak baik yang merawatnya. Selain tempat tinggal yang nyaman, dia juga makan dengan teratur dan bergizi tentunya. Di shelter, di shelter Poleng juga rutin dicek kesehatannya. Kayak hari ini, dia diperiksa oleh om dokter. Pertama ditimbang dulu ya. Asik. Kata om dokter beratnya normal. Gak kurus dan gak gemuk juga. Suhu tubuhnya juga normal. Anambul ini, kasus penyakit dia abses pada kaki. Abses itu ada jaringan rusak di sekitar kaki. Biasanya diawali oleh apakah ada jaringan yang rusak, apakah ada awalnya yang mungkin kita gak tahu. Biasanya ada kecelakaan. Nah, karena sudah dilambil tindakan, sudah diamputasi, kondisi saat ini sudah mulai, secara umum sudah mulai bagus ya. Artinya, aktisnya lebih bagus, makannya juga sudah bagus. Tinggal perawatan-perawatan lainnya. Poleng minum vitamin dulu, biar gak gampang sakit dan selalu sehat. Syukurlah, kami jadi ikut senang go-go, Friends. Meski belum ada yang mau mengangkat Poleng sebagai anak, dia udah bahagia kok hidup di shelter. Di sini Poleng bisa makan sehat, minum air bersih, dan beristirahat di tempat yang nyaman. Di sini Poleng juga bisa ketemu banyak teman-teman. Selain itu, ada Bapak Baik Hati dan Om Dokter yang sehat. sayang, dan merawatnya. Bahagia selalu ya Poleng di sini. Mudah-mudahan, kami bisa nengokin kamu lagi. Bye-bye Poleng!